Musisi Ahmad Dhani mempunyai obsesi baru untuk grup band Dewa 19. Obsesi ini adalah dengan merambah dunia kuliner dan gastronomi, di mana, Ahmad Dhani akan membuat restoran bernama Dewa 19 Restografi. Ahmad Dhani berkeinginan, Dewa 19 Restografi nantinya bisa menjajaki banyak lidah penggemar dengan cita rasa kuliner yang disajikan. Kamu sedang ada di kanal Youtube Jahit Brennan, kita akan bahas obsesi Ahmad Dhani untuk Dewa 19, setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya, sudah. Yuk kita mulai! Ahmad Dhani bercermin dari kesuksesan Hard Rock Cafe yang menyajikan kuliner dan juga lekat dengan musik. Restoran Dewa 19 ini maunya nanti seperti Hard Rock Cafe, kata Ahmad Dhani seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Penandatanganan kerjasama sendiri telah dilakukan Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19 bersama beberapa perusahaan yang bergerak di bidang restoran, kuliner dan sebagainya. Saya mewakili teman-teman Dewa 19 kita akan menandatangani Mo'o Dewa 19 Restography, PT Dewa 19 Restography bersama Udana, bekerja sama dengan Indodax. Bekerja sama dalam usahanya untuk mengembangkan outlet restoran Wisma Dewa. Dewa 19 punya restoran namanya Dewa 19 Restography atau Wisma Dewa 19, kata Ahmad Dhani. Menurut Ahmad Dhani, Hard Rock Cafe telah membuktikan diri sebagai brand yang bertahan lebih dari 70 tahun dan sukses. Banyak dari band-band besar dan legendaris manggung dari cafe tersebut. Selain itu, Hard Rock Cafe juga menjadi cafe dengan memorabilia rock and roll. Restoran Dewa 19 yang saya konsep itu maunya nanti seperti Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe terbukti brand yang sudah 70 tahun sukses, tutur Ahmad Dhani. Selamat menikmati.